Pernah tolak timnas Indonesia, Jaden Osterward, cetak gol ciamik di Liga Italia. Pemain keturunan Indonesia, Jaden Osterward, mencetak gol ciamik dalam laga Liga Italia. Jaden Osterward berhasil mencetak gol perdananya di Liga Italia ketika pertandingan AC Parma vs Regina 19-14 pada Sabtu 15 Desember 2022. Pertandingan antara AC Parma dan Regina 19-14 digelar di Stadion Ennio Targini Parma Italia. Dalam laga ini, AC Parma berhasil unggul dengan skor 2-0 atas tim tamu. Menariknya, salah satu gol diciptakan oleh pemain keturunan Indonesia. Awal babak pertama, Parma tertekan dengan beberapa peluang dari Regina yang cukup menyulitkan pertahanan tuan rumah. Skor kacamata bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua pada menit 51 keadaan berubah bagi kedua tim, Jaden berhasil melesakkan tendangan yang berhasil membobol gawang Regina. Gol ini hasil dari serangan balik yang cepat dari tim tuan rumah. Tak hanya itu, gol dari Jaden Osterward menjadi gol sensasional dalam laga Sabtu malam. AC Parma berhasil menambah keunggulan dengan umpan Geno Tutino yang berhasil dimanfaatkan oleh Lautaro Faleti pada menit 74. Hal ini menjadi torehan positif bagi Parma. Pasalnya, Regina merupakan tim posisi kedua kelasemen seribik. Sedangkan AC Parma bertenggar di posisi ketujuh kelasemen. Jaden Osterward tentu bukan nama yang asing bagi masyarakat pecinta sepak bola nasional. Pasalnya, dia merupakan salah satu kandidat menaturalisasi. Jaden sendiri resmi bergabung dengan Parma pada awal tahun ini dengan status pinjaman hingga akhir musim 2021-2022. Pemain berusia 21 tahun itu pernah menjadi idaman pelatih Sinta Yong untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Bukan tanpa sebab, Jaden memiliki garis keturunan Indonesia. Meski begitu, dirinya akan bermain untuk timnas Indonesia. Pemain yang besar di Belanda itu menyebutkan mimpinya yang ingin membila timnas Belanda di masa yang akan datang. Indonesia dan Surinanme telah menghubungi saya. Saya menerima berbagai pesan Instagram dari Indonesia, salah satu asisten pelatih timnas. Ungkap Jaden dikutip dari ELF Football. Melalui agen, saya mengatakan saya akan fokus membila timnas Belanda. Indonesia dan Surinanme belum masuk pertimbanganku. Sambungnya, Jaden menegaskan dirinya ingin memperkuat timnas Orange karena merupakan cita-citanya sejak dulu. Sebab bergabung dengan Parma, Jaden lebih dulu menjadi pemain andalan klub Liga Belanda, 20 FC. Kala itu dia mendapatkan jam terbang yang tinggi. Jaden sejak kecil berlatih di klub sepak bola amatir ZAC. Mulai dari situ, Jaden berkeyakinan suatu saat nanti dirinya akan membila timnas Belanda. Kevin Dix berkata, Jujur, saya masih ada harapan untuk dinaturalisasi timnas Indonesia sebelum main di Liga Champions 2022-2023. Kevin Dix bakal menghiasi persaingan Liga Champions musim 2022-2023. Sebab, pemainnya sempat masuk daftar naturalisasi untuk timnas Indonesia itu membawa FC Kopenkern lolos ke fase grup Liga Champions. FC Kopenkern adalah juara Superliga Denmark musim 2021-2022. Kevin Dix menjadi bagian penting dalam sukses tersebut. Dia memainkan 26 laga sepanjang musim untuk FC Kopenkern. Status juara itu membawa FC Kopenkern lolos ke babak playoff Liga Champions 2022-2023. Tim meracikan, Jastorup lantas berjumpa Tepion Sport pada babak playoff yang digelar dengan sistem dua lag. FC Kopenkern memang dengan skor 2-1 pada lag pertama di kandang. Pada lag kedua, mereka menahan imbang Trap Zonsport dengan skor 0-0. Yuk, simak ulasan lebih lengkap kisah sukses Kevin Dix di bawah ini ya boleh tenors. Kevin Dix menjadi pilihan utama pada dua laga playoff Liga Champions yang dimainkan FC Kopenkern. Dia dipercaya untuk memainkan peran back kanan dalam formasi 4-4-2. Performa pemain 25 tahun itu tergolong cukup bagus. Pada lag pertama, ketika FC Kopenkern menang 2-1, Kevin Dix bermain selama 81 menit. Dix terlibat dalam 61 kali sentuhan dengan bola. Dia melepas 37 umpan dengan akurasi 81 persen. Hanya saja, Kevin Dix tidak begitu kuat dalam duel 1-lawan-1. Dari 5 duel yang dilakukan, seperti statistik yang dibuat Sofa Skor, dia hanya sekali menang. Dix sekali dilewati lawan dan dua kali membuat pelanggaran. Pada lag kedua, Kevin Dix bermain apik. Dia tidak tergantikan hingga laga usai. Dix membuat 6 sapuan, 1 blok, 4 intercept dan 2 tackle sukses. Dix juga memenangkan 4 duel dan menciptakan 1 peluang. Bagi Kevin Dix, ini bukan kali pertama dia bakal berlagak di Liga Champions. Pada 2017-2018, dia juga pernah berlagak di fase grup Liga Champions. Saat itu, Dix masih memilah Finnert dan sempat bermain ketika timnya bersuam Manchester City. Kevin Dix mungkin akan berjumpa Real Madrid dari pot 1, lalu Liverpool dari pot 2, dan Inter Milan dari pot 3. Jika skenario ini terwujud, maka FC Kopenkan dan Kevin Dix harus berjuang ekstra keras untuk lolos dari fase grup. Nama Kevin Dix sudah tidak asing lagi bagi publik sepakbola Indonesia. Sebab, pemain yang bernama lengkap Kevin Dix bakar BC itu sempat masuk dalam daftar pemain yang akan dinaturalisasi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Sintayong, pelatih timnas Indonesia, terpikat dengan aksi pemain yang pernah membela fair rotinar tersebut. Namun, proses naturalisasi Kevin Dix dibatalkan. Menurut keterangan PSSI, Dix juga masih Ilgers ragu untuk pindah warga negara. Kami memang menunggu 4 pemain, tapi Ilgers dan Dix sampai hari ini dan tadi sebelum rapat, keduanya belum memutuskan iya atau tidak. Akhirnya kami mengambil keputusan untuk drop karena keduanya masih ragu-ragu untuk dinaturalisasi. Ucap EXO PSSI, Hassani Abdul Ghani pada Februari 2022 lalu. Terima kasih telah menonton!